Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suhendar Nah, dan disini ada anak sumber yang sangat kuah sekali ya Yang mana anak sumber ini? Yaitu dari dosen saya pribadi ya Yang mana beliau disini mengapu mata pelajar Yaitu inovasi pendidikan sama PPH1 Ya, Bapak, berdasarkan ya Nah, yang mana? Saya disini ingin menanyakan Bagaimana sih tipsnya dapat basis seunggulan itu? Nah, yang pertama saya ingin menanyakan Untuk basis seunggulan itu diperuntukkan untuk siapa aja sih Bu? Baik, basis seunggulan itu diperuntukkan sebetulnya Untuk seluruh masyarakat yang memiliki prestasinya Jadi basis seunggulan ini fokus ke 3 poin Yang pertama, untuk masyarakat yang berprestasi Berarti kan siapapun yang memiliki prestasi Boleh mengikuti program basis seunggulan ini Lalu yang kedua, untuk masyarakat daerah 3T Apa, Biasa Ustaz? Terdepan, terpencil, tertinggal Iya, betul Nah, satu lagi dari pegawai Kemenipun sendiri Nah, terus apakah dalam basis seunggulan ini ada tes? Maksudnya ada tes apa aja sih Bu? Baik, jadi di program basis seunggulan ini ada 2 tes Suhendal Yang pertama itu tes administrasi Administrasi, ya Jadi kalau Suhendal itu sudah lulus tahap 1 Tahap administrasi, nanti Suhendal masuk ke tahap berikutnya Nah, yaitu tahap pewawancara Nah, setulah Suhendal akan bertarung Karena langsung nanti bertemu dengan Para pewawancara yang ahli di bidangnya Nah, setelah itu nanti akan muncul hasil Hasilnya, keumumannya itu melalui email Suhendal yang Suhendal dapat Nah, terus untuk kelebihan basis seunggulan ini apa sih Bu? Nah, kelebihan basis seunggulan ini beda dari basis seunggulan yang lain Besis seunggulan ini ada untuk ongoing Ongoing itu misalnya nih Suhendal mau mendaftar basis seunggulan di semester 3 Nah, itu bisa kan semester 1, 2-nya Suhendal tidak dapat nih Misalnya waktu daftar basis seunggulan Pas Suhendal daftar lagi itu bisa nanti di semester 3 Nah, terus bagaimana sih nih? Bagaimana sih tahapan daftar basis seunggulan itu? Nah, tahapan daftar basis seunggulan itu Yang pertama, Suhendal nanti buka linknya Nanti basis seunggulan kayak medikbud Nanti Suhendal daftar Setelah Suhendal daftar buat akun Nanti akan masuk ke Inna Suhendal Makanya menggunakan username yang aktif Nanti akan ada pemberitahuan bahwasannya Klik untuk mengaktifasikan atau mengkonfirmasi Nah, setelah Suhendal punya akun tersebut Nah, Sehendal tinggal mengisi apa saja yang dibutuhkan oleh basis seunggulan tersebut Terus, apakah semua kampus bisa gitu? Mendaftarkan besi seunggulan itu kayak misalkan kampus swasta atau kampus tegri gitu? Iya, tentu bisa Nah, ini kelebihan basis seunggulan juga ya Selain basis ongoing, basis seunggulan juga bisa di semua kampus Yang penting, kampus tersebut memiliki akreditasinya B, minimal B Berarti kalau negeri, kalau akreditasinya C juga gak bisa ya? Ya, minimal B Terus, untuk faktor penentu lulus biasis seunggulan ini itu apa sih yang dilihatnya? Baik, faktor penentu biasis seunggulan itu banyak ya Jadi, tidak dilihat misalnya dari keaktifan Suhendal di bidang organisasi aja Di bidang prestasi aja enggak Jadi, faktor penentunya ya banyak Jadi, makanya persyaratannya itu harus dilengkapi Nah, lalu ketika Suhendal wawancara, dia kan terlihat Ketika Suhendal menjawab pertanyaan dari pewawancara itu Anak ini berbohong atau tidak menjawabnya gitu Karena kan kita kalau di wawancara itu nervous ya Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola supaya kita tidak nervous dan juga menjawabnya tidak Apa ya? Jadi, kan pas di wawancara kalau ditanya Apa sih sukses terbesar dalam hidup Anda? Misalkan, Suhendal Miki ya? Radha Miki, dia jawabnya Hmm, apa ya? Nah, itu kan juga Oh, ternyata anak ini gak bisa langsung menjawab secara spontan Jadi, memang harus dipersiapkan Berarti dari seminar, organisasi itu perlu juga ya, Bu? Iya, perlu itu sebagai penambah Penambah Terus, tipsnya nih, Bu, biar luas beasiswa umur itu apa sih? Ya, tipsnya Yang pertama, harus dipersiapkan seluruh persyaratan yang diminta Nah, kalau untuk program S2 Nah, yang dibutuhkan itu kan Pertama, itu ijazah dan transkip nilai Lalu, ROA Nah, ROA ini surat keterangan bahwa Ternyata sudah diterima di Universitas Kampus 7 Suhendal Nah, itu dilampirkan Lalu, berikutnya suatu rekomendasi Nah, suatu rekomendasi ini juga sangat penting Gitu ya, baiknya suatu rekomendasi itu minta Langsung kebagian ketua ininya Nah, kalau di Kampus Suhendal itu kan Ketua, ini ya, apa namanya? Ketua Bukan ketua sekolah tinggi gitu ya Kalau misalkan di Universitas itu kan Rektor gitu Jadi, ini dia langsung aja ke pertinggi atau pejabat yang di Kampus Suhendal Lalu, selain tadi ROA, Tufol, Sifat rekomendasi Suhendal juga harus membuat SI Berapa kata itu, Suhendal? Membuat SI itu biasanya Rp. 1500 Tapi, kalau sekarang yang terbaru ini Nanti dilihat aja di panduannya ya Biasanya setiap tahun itu program beasiswa suka ada revisi, suka ada penambahan atau pengurangan Nah buat esai tersebut itu maksudnya garis besarnya atau judulnya itu harus apa gitu? Aku generasi kebangsaan bangsa Indonesia Nah biasanya seperti itu, nah diuraikan tuh oleh Sunda Endang Sebanyak 1.500 kata Nah tapi gak boleh plagiat ya, nah kalau plagiat itu udah jelas pasti Sunda Endang gak akan lolos Jadi dokumen yang diakut oleh Sunda Endang itu harus betul-betul asli Tidak ada penipuan gitu, tidak ada unsur penipuan Lalu tidak ada tanda tangan palsu, jadi memang harus yang real Ini untuk Tufel ya bukan takutnya kan teman-teman kan ada yang masih belum paham gitu Ini referensinya dari mana gitu Oke baik, nah untuk referensi Tufel bisa-bisa di apa namanya Di Google ya, jadi sebelum nanti Sunda Endang mendasar beasiswa umpunan ini dan teman-teman yang lain Ya harus dibaca juga buku panduannya Tufelnya itu yang harus seperti apa Karena Tufel ini banyak macamnya Jangan sampai nanti Sunda Endang sudah tes Ternyata Tufel tersebut tidak diakui, jadi harus baca dulu Jadi sebelum melakukan apapun harus baca dulu, biar gak salah jalan Terus itu buku panduannya kira-kira dapat dari mana itu? Dari webnya Oh dari webnya Iya nanti sebenarnya tinggal download aja Nah semisalkan ya bu, kalau lulus dari besok bulan itu nih Biaya apa sih yang harus di-cover gitu? Biaya apa sih yang di-cover? Lalu ada biaya buku dan biaya SPP Enak kan jadi kita tinggal fokus kuliah Gak perlu memikirkan biaya apapun Karena semuanya sudah di-cover Mulai dikasih bocoran ke usia ini juga Ini sebenarnya berapa gitu? Nanti kalau misalkan suhendal lolos beasiswa tersebut Nanti juga suhendal akan tahu Biar nanti menjadi surprise Dan suhendal juga mau mencoba untuk apply beasiswa tersebut Ulusan, lulus atau enggak kan Yang paling kita sudah mencoba ya Nah terus selanjutnya Coba Untuk beasiswa bulan ini Apanya untuk S2 saja? Oh enggak Nah sekarang beasiswa bulan itu ada untuk program S1, S2, dan S3 Waktu dulu itu zaman ibu daftar, ibu daftar beasiswa bulan itu di tahun 2016 Itu hanya diperuntukkan untuk S2 dan S3 Tapi sekarang sudah boleh S1 juga Terus untuk S1 itu sama gitu? Kalau S1 itu hampir sama Tapi ada beberapa tidak diwajibkan Seperti misalnya tupeng Nah itu untuk S1 itu tidak diwajibkan Kayak rencana proposal, rencana studi juga tidak gitu Tidak diwajibkan Walaupun disitunya ada Tapi enggak apa-apa kalau misalnya tidak diisi juga Nah kalau untuk S1 juga sama bisa dari awal Ketika kita akan lulus SMA nih Nah cari-cari beasiswa Nah beasiswa unggul ini sih pas banget untuk mahasiswa yang baru Untuk siswa yang baru lulus SMA Daftar beasiswa ini Jadi ketika sudah dinyatakan lulus di SMA-nya dan memiliki suatu keterangan lulus Itu bisa daftar beasiswa unggulan ini Dan itu harus punya KTP KTP Itu penting banget ya Iya Nah terus untuk besok bulan ini Maksudnya usianya itu dibatasin apa enggak gitu Kalau untuk S1 itu iya dibatasi Untuk S1, S2, dan S3 itu dibatasi Kalau untuk S1 itu maksimal S1 itu bisa mendaftar usia 23 tahun 23 tahun Kan sekarang usia berapa? Baru 22 sih Oh, baru 22 Nanti masih banyak kesempatan untuk bisa berasal Berprogramisiswa unggulan ini Kalau S2 itu batas maksimalnya 35 kalau sama Masih jauh kan Masih jauh Masih monika dulu gitu kan Terus untuk surat rekomendasi Biasa unggulan ini Biasanya bikin Bikin apa sih secara pribadi Apa disediakan oleh Nah kalau untuk surat rekomendasi itu Suhenda dan teman-teman yang lain Bisa tinggal download aja Atau tinggal diunduh di aplikasi ini Nah untuk Biasa unggulan ini ya Bu Itu IPK nya minimal atau nominalnya seberapa gitu Baik Jadi kalau untuk yang ongoing Misalnya nih Untuk S1 Nah itu harus minimal 3,25 3,25 Sama suhenda juga Sekarang IPK berapa? 4 Ya berapa ya? Wah luar biasa 4 ya Ini soh kurang kayaknya Kurang kurang kurang-kurangnya gitu Paling 3,25 Iya Jadi memang Kalau mendaftar Biasa Masih perhatikan juga IPK nya ya Karena Biasa juga punya standarnya Nah misalkan Biasa unggulan ini Standarnya 3,25 Pasti kan Yang mendaftar itu Tidak hanya nilainya Pas 3,25 Pasti bersaing Ada yang 3,7 3,8 Jadi Memang harus dipertahankan IPK Masih perhendam Ya katanya tadi 4 ya Iya Kayaknya Salah lihat sih Bu Ya Nah itu Apa sih Kasih tirisnya dong Buat anak-anak mulia Jangan sekarang Yang masih kuliah Atau pengen terus S2 Dengan cara Menapakan beasiswa Kasih tirisnya dong Kasih semangat gitu Motivasi gitu Iya Untuk Teman-teman Atau untuk mahasiswa ibu Yang saat ini Sedang menyusun Atau masih sedang studi S1 Kalau kalian mau Lanjut S2 Itu sangat banyak sekali Program beasiswa Tinggal Rajin-rajin lah Kalian mencari informasinya Nah sekarang kan Untuk mencari informasi itu Tidak hanya Dari Buku kan Bisa dari Internet Dari Youtube Bisa juga Tanya langsung Ibu ada Setiap hari ya Tapi tidak ya Satu Sama Jumat Ada Terus yang kedua Harus dipersiapkan Ketika kalian Siap nih Oke saya mau lanjut S2 Dengan beasiswa Berarti kan harus dipersiapkan Salah-salahnya Dari Sekarang Mungkin Ini sangat hebat sekali ya Tuan-tuan Yang mana Ini dari dosen kita Sendiri gitu Yang mana beliau Sekarang Beasiswa ya S2 nya ya S2 S3 Alhamdulillah Alhamdulillah ya Mari kita wujudkan Mimpi Kalian Semua Dengan Mendapatkan Program Beasiswa Tidak hanya Beasiswa Banyak Beasiswa Jadi silahkan Teman-teman Semua Coba Apply Karena kita tidak pernah tahu Rizki kita Di mana Jadi Jangan Patah Semangat Untuk terus Mencoba Nah Jadi untuk teman-teman Jangan putus asa Karena peluang Ada di mana-mana Itu tergantung Niat kitanya Iya betul Oke Terima kasih ya Bu Untuk tipsnya Dan bagaimana Tutorialnya Bisa masuk Beasiswa Untuk teman-teman Kalau pengen Lebih kepo lagi Ya Atau Masih penasaran Tinggal di Chat Di kolom komentar Apa aja Yang masih bingung Oke Terus Jangan lupa Like And Subscribe Mungkin cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton